selamat berjumpa kembali di channel saya channel tempat belajar powerpoint dan berbagi file powerpoint secara gratis oke kali ini saya ingin membagikan file template powerpoint yang saya kasih nama yaitu ikan cupang karena saya akan mengambil gambar untuk contoh yaitu ikan cupang yang lagi nge-trend ya oke sebelum kita lanjut saya mohon like dan subscribe nya terlebih dahulu supaya anda bisa mengikuti terus bagaimana membuat presentasi yang menarik juga mendapatkan file nya secara gratis dari saya oke kita langsung saja di slide yang pertama saya ingin memformat ini dengan gambar ikan cupang ya kita klik kanan kemudian pilih fill, picture, kemudian pilih file nya nah ini saya sudah kumpulkan beberapa image ya ikan cupang kita coba ya seperti itu kemudian supaya ini agak gelap kita kasih save file bentuk segi 4 seperti ini oke kita lainnya hilangkan kemudian gambarnya kita kasih yang gelap seperti ini kemudian transparansi nya ya oke setelah itu kita buat judulnya misalnya jenis dan harga ya kita besarkan judulnya size nya ke 96 saya pakai huruf lato seperti ini oke kita kasih warna tekstnya menjadi putih seperti ini seperti ini seperti ini kata kiri kanan kemudian kita insert lagi kita masukkan tekst ikan cupang ini adalah contoh judul yang saya buat ya kemudian warna putih kita kasih size nya 32 rata tengah kan oke seperti ini kemudian kita kasih hurufnya very very lost ya jadi ini jarak antar huruf jarang sekali oke seperti ini judul kita halaman 1 ya kita belajar ya saya juga baru tahu bahwa ikan cupang itu macam-macam jenisnya saya baru baca di internet juga oke saya coba buat presentasinya ya tentang ikan cupang oke kita buat slide yang kedua kemudian saya ingin membuat sebuah shape di atas ini ya ini ya seperti itu kita kasih nolain kemudian pilih picture kita ambil picture nya ikan cupang juga mungkin yang ini ya kira-kira seperti itu nah ini kan tidak simetris kemudian kita tinggal atur saja disini pengaturannya sebelah kanan bawah ini feel nya kita atasnya kita kurangi top nya naikkan ke atas bawahnya juga kita kurangi sehingga akan seperti ini ya oke kalau dirasa cukup ya sudah berhenti oke ya kemudian saya kasih teks di bawahnya nah jenis ikan cupang oke seperti ini kita pakai jenis kuruh pelato size nya kita besarkan ke 28 seperti itu oke nah kemudian teman-teman saya ada membaca artikel ya seperti ini nah ini ikan cupang hias kita akan siapkan di sebelah kiri gambarnya kita buat seperti ini ya seperti ini oke kemudian kita kasih 0 lain kemudian picture pilih ikan cupang hias misalnya yang ini ya oke nah ini gambarnya enggak karu-karuan ya terlalu besar ke atas ke bawah kita coba atur ulang ya seperti ini bawahnya juga kita kurangi ya kirinya kanannya oke kirinya ya kira-kira seperti ini nah kemudian saya mau kasih judul sebelah sini misalnya dengan bentuk shape seperti ini kita jump dulu ya seperti itu ini untuk penempatan subjudul ya kemudian 0 lain kasih warnanya ini ya oke kita kasih text disini jadi misalnya ini adalah ikan cupang hias ya seperti itu kita kasih warna putih jenis kurupnya kita ganti dengan lato kemudian size-nya kita kecilkan kebalkan ya seperti itu kemudian di bawahnya kita kasih text untuk keterangannya disini oke saya copy saja artikel dari internet oke ini contoh saja ya copy kemudian saya paste spesial oke ini kita pilih kalibri kemudian size-nya 14 rata kiri kanan ya seperti ini oke ikan hias satunya ikan cupang aduan ya jadi kita copy aja semua oke seperti ini ctrl D duplikat kita geser ke sebelah kanan nanti kita atur ulang nah ternyata ini terlalu text ini memakan tempat kita kecilkan seperti ini ya kemudian kita geser oke seperti itu ini kita ganti gambarnya dengan cupang yang bisa diadu misalnya cupang yang ini atau yang mana yang oke seperti ini kita ganti ya kemudian ini cupang aduan ya seperti itu oke sudah ada dua kita lihat ya seperti ini cukup mudah bukan membuatnya oke kita buat slide baru seperti ini kemudian saya mau buat hiasan ya pakai dua jenis ini bentuk shape segi 4 kita nolain saya duplikat ya ini kita kebawahkan ini kesini ya seperti itu seperti biasa kita kasih gambar misalnya ini gambarnya oke seperti itu tinggal diatur saja rata kiri kanannya atas bawahnya oke ini juga kita kasih picture juga kasih gambar ikan cupang yang mana ya kita pilih saja misalnya yang ini oke bawahnya kita naikkan oke seperti itu ya oke kita kasih judul harga ikan cupang terbaru misalnya disini kita kasih teks harga kemudian kita ganti ini suruhnya kita besarkan seperti ini saya duplikat ya ikan cupang ya duplikat lagi bawahnya terbaru oke jadi ini untuk jeda ya oke seperti ini kita atur ya seperti itu kita pinggirkan lagi ini terlalu oke guys kita atur ulang sip oke mantap ya lanjut kita slide baru saya mau buat seperti ini kemudian saya duplikat kita besarkan sedikit ini no peel kemudian ini outline nya kita besarkan khusus yang ini kemudian kita modelnya ya seperti itu warnanya ya yang ini oke ini kita nolain kemudian pilih ikannya ikan hopmon ya yang ini atau yang ini ya coba kita buat ya seperti itu kemudian kita kasih text disini ikan cupang halfmon ya ini kita besarkan sedikit size nya pakai lato dan kita duplikat kasih nama misalnya half halfmon ya ini contoh berapa harganya disini antara 40.000 sampai 500.000 ya kira-kira lumayan mahal juga ikan cupang ini ternyata yuk seperti itu kita kasih text yang besar disini 50.000 oke saya besarkan ini saya tebalkan saya duplikat sampai 500.000 ya seperti ini jadi kita menonjolkan harganya kemudian kita kasih keterangannya di bawah sini saya copy saja deskripsinya ikan hopmon itu ikan apa tentu kita copy paste disini kalibri jenis fontnya kita kecilkan seperti itu hurufnya kita kurang sedikit ya coba kita gabung ya disini oke seperti itu seperti ini oke itu ikan cupang hopmon menurut saya buat slide baru kemudian saya insert lagi di sebelah kanan ya seperti ini nolain kemudian saya pilih ikan yang kedua adalah ikan pensi ya ikan cupang pensi kita lihat ya yang seperti ini ya kita atur kiri kanannya ya seperti ini ya kira-kira seperti itu kemudian untuk hiasan saya kasih lagi di bawahnya seperti ini nolain kemudian saya pilih warnanya ya warnain saja warna utama kita nah ini saya copy saja teksnya kemudian saya padiru tadi ikan cupang pensi nah mewah ya ikan cupang pensi harganya itu antara 100 ribu sampai 2 juta 1 ribu sampai dengan 2 juta ya kita kira seperti ini kemudian deskripsinya silahkan kita copy saja teksnya dari sini kan cupang pensi ini ya seperti ini untuk mengisi teksnya kita kasihkan disini paste ya seperti itu size-nya seperti biasa 14 warna teksnya kita abu-abu saja dan rata kiri-kanan ya seperti itu ya seperti ini lanjut ya kita buat ini ada satu lagi ikan cupang serit ya oke ini kita duplikat slide ini kita hapus kita hapus ya seperti itu kemudian kemudian saya insert bentuk shape segi 4 juga seperti ini ya satu kemudian ini dua seperti ini ikan serit ya kita pilih ikannya ikan serit ini buang dulu garis luarnya picture kita pilih ikan serit ikan cupang serit oke yang ini ya seperti itu kita atur nah kelihatan ya fotonya labnya kita pundurkan ya seperti itu ya ini satu lagi kita picture juga pilih ikan cupangnya yang ini ya ikan serit kemudian kita ganti namanya ikan cupang serit kemudian kita lihat harganya antara 15.000 sampai 300.000 oke seperti itu dan deskripsinya tinggal copy saja kita ganti ya pasti disini oke kita kita size-nya 14 kata kiri-kanan warna fontnya kita kurangi oke seperti ini kita lanjut duplikat slide kita hapus ini ya seperti itu kemudian saya mau buat ini di tengah seperti ini saya pindahkan juga ini ini disini ya saya mau buat ikan cupangnya ini ada di atas ini satu kita buang lainnya garisnya kita duplikat control D kita coba cek dulu ukurannya oke sampai disini ini sampai disini selanjutnya adalah ikan cupang slayer ya seperti itu saya buat picture ini adalah ikan cupang slayer ya seperti itu ini juga kita ganti dengan ikan cupang slayer kira-kira yang mana ya ikan cupang slayer mungkin yang ini oke seperti itu ganti judulnya kita pindah ini di tengah-tengah textnya kita pindah kita pindahkan juga oke ikan cupang slayer kemudian kita ganti warnanya dengan warna utama ini oke rata kiri kanan simpan di tengah-tengah ini juga kita atur rata kiri kanan simpan di tengah-tengah kita lihat harganya berat 20 ribu sampai 300 ribu misalnya seperti ini nah ini deskripsinya kita copy saja oke kita copy seperti ini rata kiri kanan saiznya 14 warnanya kita pudarkan sedikit dengan warna abu-abu oke lanjut ya kita ada lagi ikan cupang double tile ya seperti itu oke kita duplikat saja slide-nya seperti ini kita hapus dulu yang disini oke saya mau buat bentuk kotak seperti ini saya besarkan kita simpan disini dulu pinggirkan dulu kemudian ini nolain kita duplikat disini oke kita taruh dimana dimana disini ya boleh ya kita kecilkan seperti ini oke kita ganti ikan cupang apa ini tadi ikan cupang double tile ya jadi kita cari gambarnya ya yang ini kemudian ini juga kita ganti gambarnya dengan ikan cupang double tile seperti kita lihat ikan cupang double tile yang ini oke seperti itu ya kemudian kita pindahkan ke atas ini rata kiri ini juga rata kiri kemudian kita buat rata kiri kanan teks keterangannya kemudian kita kasih ini double tile seperti itu harganya berapa ini 50 ribu sampai 1 juta setengah cukup mahal juga 1,5 juta seperti itu kemudian keterangannya kita copy saja V size kita ke 14 warnanya abu-abu ya oke rata kiri kanan yuk seperti itu ya oke kemudian saya ini mau duplikat lagi satu lagi ternyata masih ada ikan cupang giant ikan cupang besar mungkin oke saya insert saja save disini ya sebelah kiri disini kemudian 0 lain kita ganti dengan cari ikan yang giant seperti apa giant itu yang besar ya oke ini ada ikan cupang giant kita atur oke seperti itu ganti namanya ikan cupang giant besar oke kita lihat harganya berapa antara 20 sampai 200 ribu 20 sampai 200 ribu deskripsinya kita copy saja oke seperti itu ya seperti ini kita ganti warna hurufnya menjadi abu-abu dan atur rata kiri-kanannya seperti ini oke presentasi mengenai kita kasih nama ikan cupang ini sudah selesai kita lihat hasilnya oke ini halaman satu untuk judul ini ya seperti ini ya silahkan kalau teman-teman membutuhkan template-nya akan saya share di deskripsi video ini jangan jangan lupa subscribe ya sekian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat